Masih di channel Farid Putra Motorlor Hari ini kita kedatangan subscriber dari Njombang Yang mobilnya baru dapat Terus habis itu ada suara kemericik Menurut orangnya itu di settingan clap Cuma kalau menurut saya bukan Kemarin kita udah sharing dan udah kita kasih tau untuk orangnya Bahwa bunyi asal itu dari Boss POM Jadi orangnya udah kita kasih tau Pengertian dan kasih paham Akhirnya orangnya mengerti Dan tau sendiri kalau penyebabnya Besarnya ada di Boss POM Jadi ini nanti kita akan setting Untuk mesin Coin clap juga Boss POM kita kalibrasi Terus dan disuruh untuk Mengecek kaki-kaki Karena ada kendala kurang enak Di bagian kaki dan crash join Jadi mobilnya Ditinggal disini Ini kita akan coba hidupkan Kalau untuk suaranya Menurut saya itu normal Maksudnya normal itu suaranya gak terlalu kasar Nah ini indikator kalau gak tip gas Itu gak mau mati Kalau tip gas Nah baru mati Itu biasa di kicang diesel Kalau udah diganti Dengan sistem IC Kalau orsinilnya itu get out Jarang yang langsung mati ya lor Cuma bisa diperbaiki Ini kita buka dulu untuk cupnya Untuk mesinnya di waktu dingin ini aman Aman gak ada kendala Terus untuk asap Dan blobby itu gak ada Gak ada kendala makan oli Atau ngasap menurut orangnya Dan ini udah diganti baru Untuk water outlet dan termostat Tapi kemarin disini ada bekas rembesan Ini ternyata meskipun baru Ininya koca ya lor Nah ini 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 kotak nanti kita lem Nah ini ada bunyi dari Telah clap longgar Dan bos foam yang Kemrecek Terus ada bunyi kemerotok Bisa jadi dari timming Baring timming dan lainnya Jadi nanti kita akan cek semua Dan orangnya minta untuk dicek Sekalian timmingnya Kalau ada kendala Suruh banti juga Ini udah kita review Tinggal kita eksekusi Kita eksekusi dulu lor Jangan lupa like dan subscribe Di Daniel Farid Putra Motor Untuk nomor kontak dan alamat Ada di deskripsi Lirikan saran dan pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Sudah kita buka lor untuk Cover Noken asnya Dan udah kita setting Untuk Nozzle nya Nozzle nya masih 75% Tapi masih bisa digunakan Dan ini adalah celah untuk Gap nya Di coin Clap Gak begitu Signifikan Cuma juga terasa Kalau Udah disetel nanti Untuk celahnya Dan disini kita menemukan Untuk noken asnya ini kalah Untuk ujungnya Kalau yang lainnya Masih Bagus Biasanya itu yang kalah Di bagian sini Ini yang bagian runcing Kalah Jadi kita udah laporan Ke pemiliknya Dan di Timing Bell Ini masih Setengah pakai Kita udah laporan Katanya Suruh diganti sekalian Karena mobilnya baru dapet Jadi Untuk memperbarui Lebih aman ya lor Dan untuk kaki-kaki Udah kita bongkar Bagian depan Nah Karena yang dirasakan Pemiliknya itu Waktu direm Itu pedal terasa Naik turun gitu Jadi kayak Gendut-gendut Tadi kita bongkar Kita putar Emang disini Agak Oleng gitu Untuk Piringan cakramnya Dan Busing Busingnya itu Tadi macet Gak bisa gerak Jadi tidak bisa Menyesuaikan Kanan ngiri Untuk keadaannya Bagus Cuma kering Dan Macet Untuk pistol Ini kita akan Melakukan penggantian Karena ada Barret disini Ini pas posisi Di Seal-nya Reparketnya Dan kak seal debunya Itu robek Yang ini lebih parah Jadi Bisa mengakibatkan Seal yang dalam Jadi Macet Kalau untuk Dan untuk posisi kampasnya Dan untuk posisi kampasnya itu Sudah habis Sudah tipis Waktunya ganti Sekalian Penggantian kampas Kalau ininya udah rata Diganti juga Jadi lebih Enak Dan disini Ini udah kemakan dalam Tapi nanti kita akan Ratakan aja Tidak sampai habis Ini Kalau dihabiskan Ini nanti tipis Oke Kita lanjut dulu Lur Sudah kita buka Ternyata ini udah Retak Dan udah cembung Di dalamnya juga Udah kalah Kayaknya dulu Pernah di Setting Clapnya Itu Digerindan Nah itu Kelihatan Untuk Udinnya Gerindan Jadi ini kita Perbaiki Yang bermasalah Cuma satu ini Oke Kita Perganti dulu Lur Sudah kita pasang Lur Untuk Noken asnya Ini kita dapat Copotan Untuk noken asnya Dan ada Berintik sedikit Di bagian belakang Yang tidak menyentuh Ya Disini tepatnya Tapi gak berpengaruh Untuk bunyi Dan Hasilnya Soalnya Bukan yang bersentuhan Jadi yang free Terus untuk Boss pomnya Udah kita kalibrasi Udah kita pasang Ini tadi kita belanja Untuk Lakar Temingnya Kita belikan Lakar Teming Terus Teming Bell Ori Juga Kampas Deban Kampas Deban Ini kita Pakai Ori Ini Stok Lama Harganya Harga Lama Juga Kalau Yang Harga Sekarang Masih 400 Sampai 500 Ini TDW AK Sama Dengan yang Dipakai Sebelumnya Kode partnya Juga sama Terus Kaliper Ini kita ganti Dua Kalipernya Untuk Reparkitnya Ini sama Dengan Penter Terus Ini Kita Pakai Belikan Color Sepedo Yang Ori Juga Soalnya Pemiliknya Minta Yang Bagus Juga Deck Blabnya Kita Belikan Yang Ori Juga Ini Tinggal Kita Pasang Untuk Disbrake Masih Nunggu Di Bubut Ini Sementara Kita Lengkapin Dulu Jadi Kita Lanjut Dulu Untuk Pemasangannya Loh Sudah Selesai Mau Kita Tes Ternyata Kita Lupa Untuk List Servis Kemarin Pas Finishing Sempat Kita Tanyakan Kekurangannya Apa Apa Aja Ternyata Yang Belum Kita Kerjakan Ada Bocor Di Radiator Dan Pengeleman Disini Bener Ini Baru Cuma Ini Masih Rembes Jadi Kita Tarik Kita Putar Bisa Nanti Kita Lem Pakai Lem Plastik Steel Terus Untuk Radiator Ini Sudah Kita Servis Karena Kemarin Itu Bocornya Di Area Sini Nah Ini Soderannya Jadi Ini Sudah Kita Servis Tinggal Kita Pasang Ya Lor Kita Pasang Dulu Oke Lor Alhamdulillah Sudah Selesai Untuk Kijangnya Sudah Kita Bersihkan Kita Cuci Dan Orangnya Sudah Sampai Disini Semuanya Sudah Beres Tadi Sudah Dicoba Dan Sudah Kita Coba Sama Orangnya Dan Untuk Remnya Ini Masih Belum Rata Masih Cuma Bekas Sedikit Kampasnya Pun Baru Kita Coba Hidupkan Kalau Ini Motornya Sudah Dinaikkan Sudah Siap Untuk Pulang Kita Coba Hidupkan Sudah Coba Kita Hidupkan Tendur Alhamdulillah Suaranya Sudah Adem Halus Enak Terus Tadi Sudah Dicek Sama Orangnya Untuk Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Disetel Ini Suaranya Sudah Bisa Dihitung Untuk Kemelitiknya Itu Rata Dan Tidak Terlalu Kasar Juga Tidak Terlalu Halus Ini Sudah Standar Ini Ada Kendala Kendalanya Itu Cuma Sedikit Kita Sudah Sharing Sama Orangnya Itu Kendalanya Di Bear Clap Sudah Mulai Kendor Jadi Ada Bunyi Kemricik Kendor Bear Clap Itu Karena Setting Dan Clap Sudah Mulai Tipis Ini Tadi Olie Kipasnya Masih Muser Jadi Kita Kasih Olie Silikon Ini Sudah Selesai Tinggal Diambil Selur Dan Sudah Selesai Mungkin Tutup Segitu Dulu Video Dari Saya Semoga Video Bermanfaat Jangan lupa Like Dan Subscribe Di Channel Farid Petra Motor Untuk Nomor Kontak Dan Alamat Di Deskripsi Jidikan Saran Dan Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima 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 Eh Terima